Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin front pembela Islam Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus kerumunan di petaburan. Selain sebagai tersangka dari kasus kerumunan yang ada di petaburan, Rizik Syihab juga direncanakan akan diperiksa terkait dengan kerumunan yang ada di Mega Menduk. Pilkada Serentak 2020 telah digelar di sejumlah daerah pada kemarin. Dan Nagara Institut sudah merilis bahwa ada 124 calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2020 yang masuk dalam dinasti politik. Bahkan hasil hitung cepat yang sudah diadakan, sementara ini hasilnya juga menunjukkan bahwa mereka yang masuk dalam dinasti politik juga unggul secara suara. CNN Indonesia Connected berhasil terpilih. Ini dia menjadi pemenang kategori program berita jurnalistik anugerah KPI 2020. Dan pastinya ini juga hadiah ya bagi Anda yang setia menyaksikan CNN Indonesia Connected. Semua hal yang ramai diperbincangkan di sosial media akan dibahas pada malam hari ini di dalam CNN Indonesia Connected bersama saya, Mifri Syari. Dan kabar gembira program favorit Anda. CNN Indonesia Connected menjadi pemenang kategori berita atau jurnalistik anugerah KPI 2020. Anugerah ini merupakan apresiasi KPI kepada program acara berkualitas serta mengedukasi. Dan kami pun mewakili CNN Indonesia Connected bangga dengan prestasi ide dan mengucapkan terima kasih kepada Anda para penonton setia CNN Indonesia Connected. Dan kami akan terus membawakan program berita yang ramai diperbincangkan di video sosial dan membahasnya secara mendalam. Boy group BTS dan girl group Blackpink menorehkan sejarah dengan berhasil meraih tempat di daftar 50 album terbaik di tahun 2020 versi Staff Billboard. Dan rangkuman video viral pilihan berikut ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Connected. Hari ini saya Mifri Syari pamit undur diri. Selamat malam and always keep connected with us. Terima kasih. Terima kasih.